Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Irmaulina Nama saya Nurun Najmi Nama saya Salsa Bila Syarima Di video ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum akan menjelaskan materi mengenai struktur sosial dan hukum Sebelum membahas struktur sosial, maka saya Irmaulina akan membahas terlebih dahulu mengenai Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum adalah cabang sosiologi yang merupakan suatu ilmu sosial Singkatnya, Sosiologi Hukum mempelajari tentang masyarakat, khususnya kejala hukum dari masyarakat tersebut Pada hakikatnya, masyarakat dapat ditelaah menjadi dua sudut, yaitu sudut strukturil dan sudut dinamikanya Sudut strukturil inilah yang dinamakan dengan struktur sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaida-kaida sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial Ada pun beberapa definisi struktur sosial, yang pertama menurut Giorgio Simel Struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya Menurut Giorgio Nuswekanto, struktur sosial sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial Sedangkan menurut Raymond First, struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi lembaga-lembaga di mana orang banyak mengambil bagian Lalu, apa ciri-ciri struktur sosial? Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu sebuah kelompok atau masyarakat Yang kedua, berkaitan erat dengan kebudayaan Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri Ketiga, dapat berubah dan berkembang Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman Kaedah-kaedah sosial dan hukum Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaedah yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam masyarakat Mula-mula kaedah-kaedah tersebut terbentuk secara tidak sengaja Namun lama-kelamaan, manusia membentuk kaedah tadi secara sadar dan sengaja Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok Atau primary need yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta Ada pun kaedah-kaedah yang mengatur pribadi manusia itu sendiri adalah Kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan, kaedah kesopanan, dan kaedah hukum Kaedah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman Kaedah kesusilaan bertujuan agar manusia beraklak atau mempunyai hati nurani yang bersih Kaedah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan Dan kaedah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia Lalu, apa yang membedakan ciri kaedah hukum dengan kaedah lainnya? Pertama, kaedah-kaedah hukum mempunyai sifat untuk menciptakan kesimbangan Antara kepentingan-kepentingan seseorang maupun kelompok dalam masyarakat Misalnya, dalam suatu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya Tidak mempunyai kepentingan yang sama Sehingga timbulah kaedah-kaedah hukum yang mengaturnya Yaitu hukum kekeluargaan Kedua, kaedah hukum dengan tegas mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah Misalnya, kaedah hukum yang dengan tegas memerintahkan agar seseorang, debitur, membayar hutangnya kepada kreditur Tanpa mempersoalkan pembayaran tersebut ikhlas atau ada rasa dendam Ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat Keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat Kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian atau ketertiban dan ketendraman Selanjutnya, saya Nur Najmi akan membahas tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan Nah, lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat Oleh karena itu, setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan Terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan Dan dapat dipahami bahwa, suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaedah-kaedah Dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat Misalnya, kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Seperti keluarga bati, lamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan, dan lain sebagainya Kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Seperti misalnya pertanian, peternakan, kooperasi, industri, dan lain-lain Selanjutnya, kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Seperti misalnya taman kanak-kanak, santren, sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah, perguruan tinggi, dan seterusnya Ada pun fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri yaitu Yang pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat Bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat Yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan Sedangkan yang ketiga, memberikan tugangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau sosial kontrol Di samping itu, terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan Antara lain, pertama, dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tunggu dari adat istiadat masyarakat Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat Basic Institution dan Subsidiary Institution Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat Social License Institution dan Unsanctioned Institution Yang keempat, perbedaan antara General Institution dan Restricted Institution Serta yang kelima, dari fungsinya, terdapat pembedaan antara Operative Institution dan Regulative Institution Tidaklah mudah untuk menentukan hubungan antara hukum dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya Terutama di dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada Hal itu semuanya tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada Dan sedikit banyaknya, ada pengaruh-pengaruh pula dari anggapan-anggapan tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang ada pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok Namun demikian, sebaiknya hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan Apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut Yang pertama, sumber dari hukum tersebut mempunyai mewenang atau authority dan berwibawa atau prestige world Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum Yang keempat, diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perikelapannya Dan yang terakhir yaitu, sanksi-sanksi yang positif Selanjutnya, saya Salsabila Syarima akan membahas tentang kelompok-kelompok sosial dan hukum Menurut pendapat Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zon politikon Dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antar sesama manusia Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu masyarakat sekelilingnya Antar manusia sehingga terjadi sosial groups Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama yang lain Dengan demikian, maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut Satu, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan Dua, ada hubungan timbal balik antar warga yang satu dengan warga negara yang lainnya Tiga, terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu Sehingga hubungan antara mereka bertambah erat Empat, ada struktur Lima, ada perangkat kaedah-kaedah Dan enam, menghasilkan sistem tertentu Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha-usaha mengenai sistem hukum dibuktikan oleh Daniel S. Lev di dalam urayanya tentang proses perubahan hukum di Indonesia Tulisan mana berjudul The Politics of Judical Development in Indonesia Tulisan tersebut menyoroti pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia sesudah revolusi Selanjutnya, mengenai lapisan-lapisan sosial dan hukum Dalam masyarakat, ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu atau barang yang dihargainya Maka barang atau sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat Barang atau sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa benda-benda yang bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama, dan lainnya Apabila memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak maka dapat sebagai pihak yang menduduki lapisan yang paling tinggi di dalam masyarakat Sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat ini disebut self-vocation yaitu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat Dengan demikian, maka masyarakat menghadapi dua persoalan yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas, upper class, golongan menengah, middle class, dan golongan bawah, lower class Kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan terwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat Kekuasaan memiliki kekuasaan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib-nasib berjuta nasib manusia Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa dapat diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu Kekuasaan bergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata Akan tetapi, acak kali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di dalam satu tangan atau tempat Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol Pertama, para pembentuk, penegak maupun paksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan Akan tetapi, mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada batasan-batasan praktis dari pengguna kekuasaan itu sendiri Yang kedua, karena sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai timbal balik di satu pihak hukum member batas kekuasaan dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum Peran hukum di sini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya di mana ada batasan-batasan tentang peranannya yang tujuannya tidak lain untuk mencapai keadilan Dalam hal ini, tidak menempis kemungkinan bahwa Pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya Kedua, semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh hukum terhadap pembagian kekuasaan hukum merupakan refleksi dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat Terima kasih telah menonton!